Intro 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 Kita akan bahas hari ini mengenai pesawat sederhana khususnya bidang miring ada gambar yang disajikan kemudian diketahui panjang tangga dari gambar tersebut adalah 8 meter dan tinggi tangganya adalah 4 meter pertanyaannya yang ditanyakan adalah KM apa itu KM? KM adalah keuntungan mekanik dari penggunaan tangga berpesorkan gambar yang ada di atas ini bagaimana cara menghitungnya? kita simak penjelasannya ya sebelum kita membahas tentang keuntungan mekanik dari penggunaan tangga tersebut kita harus tahu apa jenis dari tangga yang ada pada gambar termasuk pesawat sederhana jenis apa nah tangga tadi tangga tadi merupakan pesawat sederhana jenis bidang miring bidang miring kenapa jenis bidang miring? karena karena bidang miring itu kita artikan sebagai bidang dasar yang dimiringkan dengan sudut dimiringan tertentu untuk memperkecil kuasa jadi pas ya tangga ada bidang kemiringannya sekarang kita bahas untuk keuntungan mekanis dari penggunaan tangga terbesarkan gambar yang di atas tadi keuntungan mekanik dari bidang miring itu bisa kita cari dengan cara ini ya dengan cara seperti ini saya lanjut ini ada H dari bidang miring itu sendiri di atas bidang miring ada ada sebuah benda di benda tersebut bekerja ini FB itu adalah gaya beban dan FK itu adalah gaya kuasa dan disini ada L L itu adalah panjang dari bidang miring keuntungan mekanis dari bidang miring dicari dengan rumus FB FB itu tadi adalah gaya gaya beban dibagi gaya kuasa sama dengan L per H dan ini ya keterangannya dari FB FK L dan H nah kita sudah mengetahui rumus keuntungan mekanik dari bidang miring jadi bisa kita masukkan untuk perhitungan keuntungan mekanik di bidang miring pada gambar di atas tadi tadi diketahui ada L nya 8 hanya 4 ya nah nah ini ada L nya 8 disini hanya ada 4 meter L nya ada 8 meter kemudian kita masukkan ke rumus keuntungan mekanik bidang miring L nya 8 dan H nya ada 4 meter keuntungan mekaniknya adalah 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 L dari rumusnya L per L sama dengan 8 per 4 sama dengan 2 kesimpulan yang bisa kita ambil keuntungan mekanik dari penggunaan tanggasa tersebut adalah 2 keuntungan mekaniknya 8 bagi 4 sama dengan 2 gitu ya semoga jelas terima kasih sampai jumpa di video selamat menikmati terima kasih